Seorang pemuda di Purwakarta tewas setelah ditikam temannya sendiri. Kasus pembunuhan yang terjadi di siang hari membuat geger warga Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Cipaisan, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Mereka langsung berkerumun di sebuah rumah kosong yang menjadi lokasi penikaman. Menurut saksi mata, korban yang bernama Diana Agustia, 26 tahun, tengah berada di dalam rumah tersebut. Tiba-tiba datang rekan korban masuk ke dalam rumah dan langsung melakukan penusukan. Akibatnya korban mengalami luka di bagian perut dan dada. Yang gak tau lah kalau di luar masalah itu kan, kalau di luar, kalau ini. Bayangin itu suka sama dengan ini, suka sama menantu ibu dan kebiasanya barang. Usai menusuk, pelaku langsung melarikan diri. Namun, korban sempat bercerita bahwa yang melakukan penikaman adalah Rizky alias Kinoi, teman korban sendiri. Oleh warga, korban kemudian dibawa ke rumah sakit Bayu Asih Purwakarta. Namun, karena luka yang diderita cukup parah, korban akhirnya meninggal dunia. Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait kasus pembunuhan tersebut. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat.